Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kita kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah kirim email ke martasuherman.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Pengirimin adalah Franz Patadungan, alamat emailnya adalah lembarkedai.com. Saya Franz Patadungan dari Kendari, mau menanyakan soal file foto HEIF. Keuntungan dan kegunaan file ini apa? Dan apakah HEIF bagus untuk dicetak juga? Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang sudah support channel ini, yang sudah subscribe dan juga yang selalu share bagi teman-teman lainnya yang membutuhkan informasi tentang fotografi. Dan buat kamu yang belum subscribe dan baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang karena setiap minggu saya mengupload 2 buah video membahas seputar fotografi. Buat kamu juga yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya sebagai narasumber untuk kebutuhan kampus, komunitas, dan juga perusahaan, teman-teman langsung aja kontak ke nomor tersebut. Nah ini penting banget buat teman-teman sekalian untuk mengetahui format-format file pada saat kita melakukan saving sebuah foto yang merupakan hasil karya kita nih. Nah ini penting banget buat teman-teman mungkin ada yang belum pernah nonton di video saya sebelumnya yang pembahasan mengenai RAW vs JPEG. Nah teman-teman bisa cek di video saya di bawah ini apa sih bedanya antara RAW file dan juga JPEG. Dan sesuai dengan pertanyaan hari ini dari Franz, ini adalah mengenai satu file yang namanya HEIF. Nah buat teman-teman mungkin ada yang belum pernah mendengar file ini, kita akan coba bahas supaya teman-teman bisa mengetahui ada format file apa lagi sih sebenarnya yang belakangan ini jadi salah satu format file yang mungkin berguna juga buat teman-teman yang menggunakan smartphone. Teman-teman para pengguna smartphone pasti mungkin familiar dengan jenis file yang satu ini, HEIF. Singkatannya adalah High Efficiency Image File Format. Atau mungkin teman-teman di sini juga familiar dengan istilah HEIC. HEIC ini merupakan singkatan dari High Efficiency Image Container. Jadi dulu itu diperkenalkan oleh Apple, kalau nggak salah dari tahun 2017. Dan ini dia itu, HEIC itu sebenarnya nggak beda jauh, jadi dia kayak menyimpan si file-file HEIF ini gitu. Dan dia merupakan sebuah file baru yang bentuknya mirip kayak JPEG, di mana file JPEG ini sudah terkompresi, tapi konon katanya file ini sizing-nya lebih kecil, tapi kualitasnya lebih baik daripada file JPEG itu sendiri. HEIF ini menggunakan metode kompresi yang lebih canggih, jadi hasil file itu jauh lebih baik dibandingkan dengan JPEG. Dan ini merupakan format gambar baru, didasarkan pada format kompresi video efisiensi tinggi, yang dikenal juga sebagai HEVC atau H.265. Sementara format ini sebenarnya bukan format dari Apple, walaupun ini muncul pada saat iOS 11. Format ini didasarkan pada standar Moving Picture Expert Group, atau singkatannya MPG, dan akan tiba juga di Android P. Dan menurut Apple dan juga MPG, gambar HEIF ini berukuran setengah dari file JPEG, tapi memiliki kualitas gambar yang sama atau bahkan lebih baik lagi. Jadi HEIF bukan hanya tentang ukuran file. Gambar HEIF menawarkan berbagai fitur yang tidak tersedia dalam format JPEG, seperti transparansi dan warna 16-bit. Gambar iPhone dapat menangkap foto dalam warna 10-bit, sehingga warna 16-bit HEIF adalah peningkatan yang berharga di atas warna 8-bit JPEG. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya HEIC. Jadi, kalau teman-teman di sini pengguna handphone buah-buahan ini menggunakan Apple, Nah, teman-teman pasti pernah yang melihat sebuah file di-save dengan bentuknya, filenya adalah .heic. Nah, HEIC adalah format kontainer yang dapat menyimpan bunyi dan gambar dengan format HEVC. Jadi, kalau teman-teman mengambil foto dengan live photos yang diaktifkan pada iPhone, Anda akan mendapatkan file HEIC yang berisi banyak foto dan file suara yang direkam semua untuk membentuk foto langsung. Pada versi iOS Apple yang lebih lama, jika Anda memilih opsi yang paling kompetibel, foto-foto tersebut disimpan sebagai file gambar diam. File-file tersebut disimpan sebagai file diam dalam bentuk format JPEG atau file video.mov atau move. Nah, ini biasanya di sekitar 3 detik. Jadi, kata HEIC itu yang merupakan menjadi pembeda antara JPEG dan file HEIF itu sendiri. File HEIF membutuhkan sekitar setengah dari ruang JPEG tanpa mengurangi kualitas gambar. Meskipun gambar menggunakan algoritma kompresi yang lebih cerdas dan lebih modern dalam ukuran kecil dan mempertahankan banyak megapiksel dan juga detail. Saat kamu merekam di HEIF, foto kamu menggunakan lebih sedikit ruang di roll kamera harddiff ataupun penyimpanan cloud. Dalam beberapa kasus, file HEIF mungkin memiliki kualitas gambar yang lebih baik daripada JPEG. Ini karena file baru ini mendukung 16-bit tadi yang saya bahas. 16-bit itu mengacu pada berapa banyak warna yang berbeda dalam sebuah gambar. Nah, mungkin di sini buat teman-teman yang belum pernah mendengar pembahasan saya mengenai color space, apa itu 8-bit, apa itu 16-bit. Teman-teman bisa cek di bawah ini link-nya. Dan juga ini ada kaitannya dengan tadi yang saya bahas mengenai apa itu roll dan juga file JPEG. Jadi, ini penting banget buat teman-teman mengetahui mengenai color space dari sebuah foto. Nah, kemudian pertanyaannya apakah beberapa komputer itu atau misalkan di Google tempat browsing itu, apakah dia mendukung semua format file HEIF? Nah, sebenarnya masih belum walaupun iPhone memperkenalkan HEIF ini dan juga belakangan sudah mulai digunakan oleh Android. Tapi ada beberapa browser itu memang masih belum bisa membaca file-file tersebut. Jadi, kita membutuhkan aplikasi khusus untuk membacanya. Jadi, kalau teman-teman mungkin pengguna Macintosh, mungkin tidak begitu masalah pada saat bertemu file-file HEIF ini. Kembali lagi ke pertanyaannya Franz tadi ya. Jadi, sebenarnya apakah file JPEG dan juga HEIF ini layak untuk di-print atau nggak, pastinya layak-layak aja. Karena file ini seperti tadi penjelasannya, bahwa secara kualitas lebih bagus dibandingkan dengan JPEG. Karena ini seperti istilahnya kayak teknologi baru lah gitu, teknologi baru. Bagaimana sebuah smartphone melakukan saving, melakukan kompresi tanpa merusak detailnya, tapi hemat space gitu. Jadi, boleh banget buat di-print. Jadi, buat kamu yang mungkin dari handphone, kamu mau coba print, bisa bagus nggak sih hasilnya? Katanya sih, Conan bisa bagus. Buat teman-teman yang punya pengalaman melakukan printing dengan file tersebut, coba tulis komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya. File baru HEIF ini, walaupun memang lebih canggih daripada JPEG misalnya ya, walaupun filenya lebih kecil, tapi filenya bisa lebih bagus, tapi file ini masih belum bisa dibaca di beberapa perangkat. Jadi, artinya secara universal, pasti file JPEG lebih universal dan lebih umum digunakan di beberapa perangkat. Demikian pembahasan saya kali ini mengenai JPEG dan HEIF. Bagi teman-teman yang ada informasi lanjutan lainnya, silahkan tuliskan komentar di bawah ini. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye!